PASANGAN CALON GUBERNUR Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta No. 1, Rituan Kamil dan Suswono, menjanjikan pemberian dana sebesar 200 juta rupiah per tahun untuk setiap RT di Jakarta. Janji tersebut diumbar Rituan Kamil sebagai bentuk pengembangan masa depan Jakarta sesuai ciri khas dan karakter masing-masing wilayah. RK pun menyampaikan anggaran tersebut sekaligus digunakan untuk memperlakukan desentralisasi masalah di Jakarta. Kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep RIDO adalah DKI Desentralisasi, Kolaborasi, dan Inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN, di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun. Selain dana, RK juga menaikkan insentif RT, RW, hingga dasa Wisma di Jakarta. Kendati demikian, rencana tersebut mendapat tandingan dari calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung. Pram menyebut, dana RT dan RW dapat membuat APBD Jakarta memengkak dan tidak sesuai dengan amanah undang-undang yang membatasi anggaran RT sejumlah 5% dari APBD. Undang-undang nomor 2 tahun 2004 sudah mengatur untuk keperluan RT, RW, dan kelurahan itu angkanya tidak boleh lebih dari 5%. Sehingga dengan demikian, apa yang akan kami lakukan untuk kelurahan, kami akan membangun yang disebut dengan balai rakyat. Disanalah sumber daya manusia ditingkatkan, disanalah kita berinteraksi, disanalah kebudayaan dibangun, disanalah kegotong royongan juga diciptakan.